Program Adipura adalah program kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang berlingkup nasional dengan tujuan untuk mewujudkan wilayah yang berwawasan lingkungan menuju pembangunan yang berkelanjutan. Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. 53 tahun 2016 tentang pelaksanaan program Adipura, ada sebanyak 5 poin penilaian yang wajib dikelola. Untuk memperoleh penghargaan Adipura, diantaranya pengelolaan sampah dan ruang terbuka hijau, pengendalian pencemaran air dan udara, pengendalian kerusakan lingkungan akibat pertambangan serta pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Membenahi apa-apa yang mungkin nanti bisa kita siapkan untuk menghadapi tahun 2016-2017 sebuah pengendalian hutan yang insya Allah nanti akan dilakukan dua tahap. Jadi kalau kemarin itu P1 saja langsung dilakukan publikasi, tapi yang sekarang itu adalah P1 dan P2. Saya baru dapat berita dari salah satu manikam yang di bulan hari ini berhubungan di Jakarta bahwa untuk P1 tahun ini insya Allah akan dilaksanakan di bulan Oktober. Jadi kita ingin menghitung hari ini. Dari data hasil rekap per komponen penilaian Adipura tahun 2016, ada beberapa titik komponen di Kabupaten Tabalong yang belum mencapai nilai 75 yang merupakan nilai standar, yaitu perumahan atau pemukiman dengan nilai 74,38, jalan 74,11, pasar 72,16, pertokohan 74,56, perkantoran 74,56, dan yang terakhir fasilitas pengelolaan sampah skala kota dengan nilai 74,5. Tolong SKPB-SKPB, sekolah-sekolah, jangan lagi menanam bulutokan, jangan lagi menanam palang, yang fungsi penuduhnya nol. Palang bulutokan itu masuk ke bawah tanaman biaya, bukan karena waktu itu PSNK, itu pohon tanjung, yang sama, atau pohon tanjung. Pelutokan seperti depan, tidak ada nilai, dia hanya masuk ke hijau. Nilai hijau, itu nilai kembunnya. Dalam kesempatan yang sama, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan, Fatur Rahman, memaparkan betapa pentingnya menumbuhkan dan mengembangkan bank sampah. Karena saat ini bank sampah telah menjadi program nasional, yang harus dilaksanakan di setiap daerah provinsi, kabupaten, dan kota di seluruh Indonesia. Lalu setelah lima, bank sampah ini maklum. Bank sampah berpilih dari cepat. Sehingga kita membutuhkan tenaga fasilitator untuk menentukan EOM. Untuk fasilitator bank sampah, nanti misalnya nanti kita buka anak muda, untuk menjadi fasilitator bagaimana? Pemerintah daerah Kabupaten Tabalong, Haji Anang Syafiani mengatakan, kedepannya akan menindak lanjuti dan membenahi titik pantau yang masih belum mencapai standar pada penilaian Adipura di tahun 2016. Agar hasil penilaian Adipura di tahun mendatang menjadi lebih baik dari tahun sebelumnya. Dari Wisma Tamu Bersinar Pembataan, Tim Liputan Tivita Balong melaporkan.